Dan seperti apa keseruan di Pujak Hood ke-79 TNI saat ini sudah darahkan kami Camar Hainda yang ada di kawasan Monas, Jakarta. Selamat malam Camar, bagaimana di sana malam hari ini apakah semakin ramai atau justru berkurang keriuhan di sana? Baik, selamat malam. Bagaimana ada juga pemerintah luar biasa, antusias masyarakat semakin malam, semakin seru. Dan kalau saya bisa bilang ini bertambah secara bertahap dari waktu ke waktu, bahkan mereka ini sudah menanti dari pagi hari. Anda bisa bayangkan bagaimana dari pukul 9 pagi sampai dengan saat ini ada yang sudah datang ke Monas begitu ya. Untuk tentunya bisa menyaksikan sejumlah parade dan juga hiburan untuk Hood dari TNI Republik Indonesia ke-79. Dan di belakang saya ini sedang ada penampilan dari Sleng beserta dengan band-band lain. Nah, nantinya bagaimana acara akan selesai pada pukul 11 malam. Tapi saya akan mencoba lebih dekat lagi, memperlihatkan kepada Anda semua. Ini adalah panggung utama, yakni venue yang berupa diorama ataupun juga miniatur dari Istana Garuda IKN Nusantara. Luar biasa ya. Gemerlap dari cahaya lampu, kemudian juga tata panggung yang luar biasa. Seperti diketahui bahwasannya tema untuk Hood TNI Republik Indonesia pada kali ini adalah TNI Moderna bersama dengan rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwasannya transisi pemerintahan ini perlu didukung. Bagaimana kalau pada pagi hari tadi lebih kepada upacara, seremonial dan juga atraksi militer. Namun pada malam hari ini lebih berfokus kepada hiburan gratis bagi seluruh masyarakat. Bisa Anda lihat ramai sekali di Monas. Dan mereka ini datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jakarta saja namun juga di sekitar ataupun juga daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, ada yang dari Depok ya. Dan tadi kami juga melihat mereka membawa sana keluarga dan alasan mereka datang karena gratis ya. Sekali lagi memang ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat terutama dari sore hari tadi meskipun saat ini untuk seluruh alutsista yang sudah dipertontonkan begitu kepada masyarakat ini sudah diangkut seluruhnya. Jadi memang sudah rapi dan juga bersih hanya tersisa panggung utama di Selasar Barat dari Monas, Jakarta. Tentunya bagaimana kami juga dapat sampaikan tadi sebelum dimulainya konser bagi seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Ada penampilan yakni berupa pertunjukan drone, ada sebanyak lebih dari 1.500 drone dengan bercahayakan luar biasa yang membentuk pattern ataupun juga pola-pola tertentu. Yakni diantaranya adalah pola tiga matra TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara beserta dengan Lambang Negara yakni Garuda Pancasila. Tentunya ini menjadi hiburan tersendiri dan peringatan bagi seluruh masyarakat yang ingin hadir ke Monas ini masih bisa karena bagaimana ini sampai pukul 11 malam. Wow! Sampai pukul 11 malam ini Monas masih dibuka namun tentunya perlu diperhatikan pula bagi masyarakat yang membawa kendaraan. Dikarenakan tidak disediakan tempat parkir di Monas sehingga lebih baik teman-teman ataupun juga seluruh masyarakat yang datang ke Monas bisa mempersiapkan ataupun juga sudah mempersiapkan tempat parkir begitu di area sekitar Monas. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang datang kemari adalah mereka yang menggunakan transportasi sehingga yang seperti Beremana sebutkan sejumlah stasiun ini nampak ramai. Kita akan tunggu sampai dengan pukul 11 malam kira-kira keseruan apalagi yang akan ditampilkan di HUT TNI Republik Indonesia ke-79. Beremana? Ya baik, terima kasih. Camar Haenda melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali.